bro bro sebelum masuk ke videonya nih guys ya gue cuma pengen ngasih tau ke kalian kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Subasa yang 3000 DB 5000 DB 8000 DB kalian bisa langsung buka Instagram kalian langsung ketik subasaindo.gb guys ya tapi disitu bukan cuma berjual akun subasa doang ya tapi disitu jual akun bontiras ada akun 7debly sins ada Blitz ada slime isekai ada Pokemon ada yugioh Seven Nightmare Philip Dragon Ball Legend wop gila bro jadi semuanya ada di sini langsung aja kalian buka Instagram ketik subasaindo.gb itu udah pasti harganya murah aman dan terpercaya Trusted Paracol langsung aja kita masuk ke videonya jangan lupa buka Instagram subasaindo.gb ya guys ya let's go cio halo guys yo welcome back to my channel oke apa kabar kalian semua semoga sehat-sehat terlalu ya guys ya oke guys balik lagi kita bakal main kartu subasa dream team dan kita bakal nge-review review si Robson ya jadi nih gua udah pake ID nya Diki thank you banget Diki udah minjemin ID nya ya dan kita bakal review si Robson ini ya jadi di tim yang bisa dibilang sih ini bagus banget sih ya karena udah komposisi yang lengkap banget dan peperpaduan timnya juga mantep ya jadi kita bakal review pertama dari Robson ya jadi Robson Dream Collection udah keluar ya guys ya dan statnya itu 20.000 semua which is ini kalau setelah boundary break ini mantep banget ya setelah di LB setelah di boundary break 20.000 semua ini cakep sih dan fisikernya untuk powernya itu menyentuh 19.000 itu gede banget sih guys jadi bak kayaknya kita bakal coba aduh dengan striker terkuat kita yaitu adalah Napoleon walaupun ini kalah elemen tapi gue masih ada sedikit optimis ya kayaknya bisa sih guys ya karena ini ada autoblock sebenarnya nggak terlalu bagus banget ya Bagusan si Kals ya karena kalau situ mark ya ini autoblock jadi kureng sih sebenarnya ya tapi di sini ada stat handicap 150% eh inside masuk 30% stat handicap solo 30% sama skill block cancel sebenarnya sih nggak yang OP-OP banget tapi standar untuk back terkuat sekarang kayak gini guys ya jadi memang mirip-mirip nih stat mereka nih mirip banget ya tuh dia kalian lihat ya bloknya ya masih gedean Robson ya cuman kalau dari segi power gedean Kals ya kayaknya Kals juga bisa deh ngehentiin si Napoleon ya kayaknya ya kita bakal coba aja nanti Oke masih editing tim kita tungguin dulu ya Oke disini kita udah ditemani sama Chen ya dan kita bakal aduin Napoleon dengan bond yang sama guys jadi ini literally tidak ada apa ya tidak ada setting settingan untuk beda bond ya ini jadi kita samain bondnya biar sesuai lapangan lah ya karena kita akan butuh statnya gitu ya guys ya buset 123% anjing gila oke ini dia robsonnya nih robson merah jadul ya boleh silahkan kakak oke mari kita coba ya guys ya oke kita lihat stat misaki eh iya bener misaki statnya kecil karena adversity nggak nyala disini guys ya tidak kuat oke lewat nice lewat lagi waduh ternyata nggak kuat guys oke 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 kita tahan dulu ya robson kita mundurin guys karena kita mau adu kita kasih lewat dulu ya gue berharap sih bisa dapet lowball ya jangan highball cuy oke nice kita mundurin lagi robson eroni nya kita pilih kita nggak usah pilih lah ya oke slider pass kemana ya oke ada subasa juga kayak di tengah tuh ya kalau lowball nggak bisa sih guys tapi ini statnya gede banget sih kita pilih dulu wah harusnya kena dong hahaha hahaha si si chen ini kenapa nggak lowball chen tolong chen oke sabar 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 oke kita mundurin dulu oke baru nih gedean gedean guys agak kaget juga gue ternyata gedean kas ya statnya guys hahaha robson kalah ya oke pas ya ini block lawan intercept ya ini kita nggak pakai full power biar sama-sama menyesuaikan nih guys ga kuat still not good enough ya napoleon still too strong anjir gila terlalu kuat anjir napoleon what the god gila sekuat itu ya napoleon ya guys ya nanti kita bakal coba lagi ya ini ini belum membuktikan apa-apa nih eh salah gua salah 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 oke robson nice banget iya salah oper gue guys kita bisa gini sih sinta ada kesalahan ada kesalahan sorry sorry guys dari tadi gua gak fokusnya dari tadi gua gak fokusnya offset ga ya? nggak dong hahaha yaudahlah ya kita gas berarti berarti robson tidak bisa menghentikan guys gua pikir robson itu bisa ngehajar napoleon ya tapi ternyata ha 70% ya guys tadi startnya ya tidak menolong sama sekali sih yang ini juga terlalu jauh ya momentum napoleon ini bisa dibilang eee striker yang sangat-sangat tire S sih ya guys ya SS malah guys SS tuh ibaratnya gua kasih nilai striker tertinggi terkuat gitu loh ya untuk striker ya guys ya wah anjir cuman ya robson ternyata enggak sekuat itu ya cuman untuk speed interceptnya eh speed tekniknya masih gedean robson sih ya tapi untuk mirip banget sih startnya ya literally mirip banget sih gua rasa sih kayaknya kals yang bisa nahan si robson deh gua bakal coba eh yang bakal nahan napoleon ya gua bakal coba mark si napoleon oke kas lagi yuk kita kasih lewat lagi guys oke kita mundurin oke sabar jangan dinin dulu sabar ini saya mundurinnya sulit banget guys robson ya kagak mau ini oke sabar semoga ini dapetin lowball ya pas matchup ya iyaaah ternyata gak dininin sama si si chat ya yaudahlah kita ambil aja bolanya guys tapi ini sekali blok stamina nya gede banget ya karena stamina killer ya karena stamina killer ya oke nice oke kita bisa pake 3 color combination yaaah anjass 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 udah lama gak ngeliat 1-2 trio ini ya let's go si si cuman yaa gimana guys robson ternyata not good gak sebagus kals yaa kita harus akuin ya kals itu jauh lebih bagus ya guys tapi yaa dia bakal jadi tumpuan untuk lawan debon sih udah pasti 1-2 ayo sekali lagi sekali lagi tadi gara-gara stamina killer ya abis banget robson gue guys waduh abis nih stamina nya kurang bagus sih robson nya ya karena metanya sekarang itu terkuat adalah warna merah ya Tsubasa Napoleon merah semua guys jadi gimana ya gak bakal kuat sih kita ambil aja bolanya sudah waktunya kita ambil bolanya guys oke oke gak bakal kuat sih harusnya si Yuga sih ya gila gak kuat coi ya robson not good enough ya sebenernya sih bisa aja sih kuat ya cuman gue ngerasa kayak ada something yang sebenernya tuh lebih bagus si kals ya dari segi elemen menang sama gitu loh dan tadi dari segi block ya masih gedean si kals ternyata guys ya dari block ya ya kayaknya kals masih lebih OP sih ya daripada si robson ya mungkin robson ini bakal gue kasih nilai 8,8 sih guys 8,7 8,8 ya kals itu udah di per level ya menurut gue kals itu udah 9 ke atas ya guys 9,5 mungkin bisa ya jadi kalo robson ya 8,8 lah karena dia juga gak ada auto intercept dia gak punya mark dan lain-lain ya jadi ya robson be aja guys tapi ini bukan berarti jelek ya karena gue bukan lawan debon ya nanti kalo kita bakal buktiin ini nanti kita coba lawan debon guys biar membuktikan kalo memang si robson ini kuatnya kuat kayak gimana gitu ya ini gak membuktikan kalo misalkan robson tuh jelek ya tapi kalo untuk penilaian sekarang di tim bond gini ya eee ya berarti dia di skornya 8,7 atau 8,8 lah kalian bisa komen di bawah guys menurut kalian untuk di tim kayak begini ya lawannya kayak begini itu skornya berapa guys nanti kita bakal aduk robson di lawan debon guys jadi biar lebih manius gitu loh lebih berasa gitu loh robson sekuat apa gitu ya gimana menurut kalian untuk robsonnya sekali lagi tolong terus di tolong komentar segitu aja untuk video kali ini thanks watching and see you next week guys bye bye guys ya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax